Hi everyone and welcome back to my channel Welcome to DIY Craft Dan kali ini Mau belajar bikin Sepanjang Christmas Makeup Loop Ya Belajar Christmas Makeup Loop Meski ini bukan Natal Tapi entah kenapa aku terinspirasi Sama Makeup yang rusak-rusak Seperti itu Entah bagaimana aku bisa membuatnya Atau tidak So keep on watching Oke pertama-tama untuk primer Aku bagi Monistat Apa ini Monistat Complete Care Shifting Relief Powder Gel Dia sebenarnya obat Tapi orang-orang berkenanya buat Primer jadi aku mau nyobainnya Kemudian untuk foundation dari Foundation Wet n Wild Photo Focus Foundation Oke ini sebetulnya bukan warna aku Ya kan Ini yang peach natural Jadi dia itu Underbone pink Dan di aku Nggak cocok aku Karena understone kuning Tapi karena sayang aja Kalau dibuang Jadi aku pakai aja Dan nanti aku akalin dengan bedah yang lebih gelap Karena ini udah hampir habis Jadi kalau pakai sepatulanya Bawaannya si Foundation itu Dia nggak sampai ke dasar ya Jadi ini aku pakenya si Pakai cotton bud Tapi cotton bud baru Terang aja Jadi masih bersih Itu contour ya kan Aku nggak punya Gap contour Jadi ini pakai Dari LA Girl Yaitu Concealer LA Girl Yang beautiful bronze Seatnya beautiful bronze Kemudian Masih pakai Shifting brush Yang tadi Buat aku ngebran Si Concealer ini Atau Contour cream Alah-ala Concealer Alah-ala Contour cream ini Masih di Brush Technique Yonpik Ini kan ada Brushnya yang kecil Nggak tahu itu namanya apa Nah itu aku buat Ngeblend Untuk Di bagian Si Hidungnya Iyap ini Aku memang agak tebal Karena Nanti mau buat Teluk si Rusang Kemudian Untuk Concealer Aku pakai Yang Nabi Duo Concealer Dan Ini juga Udah hampir Habis Jadi Makanya Hati-hati Banget Takut Patah Dan Akhirnya Waktu pakai Di bawah Mata Dia beneran Patah Dan Terbang Ya Aku harap Nggak Fator Si Concealer Suman Punya Itu Jadi Itu Yang Udah Terbang Tadi Aku Pakai Lagi Aku Pakai Di Bibir Juga Karena Nanti Bakalan Biar Lebih Terang Dan Mudah Gambarnya Buat Mulut Serusanya Itu Masih Dengan Stapling Brush Yang Sama Aku Ngeblend Si Concealer Itu Ya Meski Kotor Tapi Nggak Papalah Ya Untung Nya Itu Muka Aku Tahan Dari Segala Macam Jerawat Mesti Pakai Kotor Itu Nggak Bapak Juga Sini Muka Dan Kemudian Untuk Ngeset Si Foundation Aku Pakai Powder Dari Makeover Yang Nomor 3 Tak Makeover Translucion Powder Nomor 3 Silky Smooth Nah Aku Pakai Sponsenya Saja Yang Dari Bawaannya Si Makeover Itu Tadi Buat Ngeset Di Daerah Daerah Yang Tadi Dipakai Concealer Bawah Mata Dahi Buat Memperjelas Itu Si Contour Dan Kemudian Ini Diblend Pakai Powder Brush Dari Real Technique Urbic Buffing Brush Dari Real Technique Urbic Kemudian Untuk Eybrow Ini Aku Pake Dari Eybrow Powder Nyx Yang Warnanya Dark Brown Atau Brown Kemudian Pake Brush Dari Beauty List Yang Brush Untuk Oke Ini Aku Mengerjain Mata Sebelah Kemudian Diblend Dan Kelihatan Sangat Tebal Sekali Baiklah Kemudian Langsung Saja Di Eyeshadow Dan Eyeshadow Ini Dari Beauty Creation Elsa Saja Nah Aku Pake Warna Coklat Itu Untuk Contour Biar Contour Itu Sangat Jelas Karena Ini Mau Bikin Makeup Si Kusa Jadi Agar Terlihat Serah Sekali Karena Kebetulan Kalau Pake Contour Biasa Itu Jadinya Natural Nah Ini Apunturnya Itu Langsung Saja Dilanjutin Untuk Isedo Jari 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 Isedo Itu Dari Bawah Alis Langsung Turun Ke Hidun Kemudian Sebagai Eyeshadow Ini Aku Pake Highlighter Dari The Balm CINDYLUMINOS Nah Ini Sebenarnya Highlighter Tapi Aku Jadi Untuk Eyeshadow Karena Warnanya Sepertinya Cocok Kalau Untuk Makeup Berusaha Berusaha Adir Gitu Nah Ini Aku Gak Sengaja Sebenarnya Bikin Aris Agak Beda Yang Kanan Lebih Tebel Yang Kiri Kurang Tebel Tapi Gak Papalah Ya Namanya Juga Belajar Kemudian Untuk Pipi Ini Masih Juga Pake Warna Isedo Dari Elsa Tadi Yang Coklat Untuk Nge Contour Si Pipinya Dan Kemudian Untuk Ngegelap Highlighter Dari Sliq Sliq nah dengan warna yang itulah ya ini aku pakai brush dari morphe enggak ada nomornya ini dari saat yang siapa itu tadi ha ha i set 702 itulah untuk eyeliner ini eyeliner dari etude house eyeliner cair dari etude house dan enggak tahu itu ada nomornya apa enggak aku bikin sebisa mungkin eh eyeliner rusak itu yang tebal sekali atas bawah sedangkan aku belum ahli bikin eyeliner jadi itu agak kecuali sedikit dan aku bersihin pakai cotton bud nah kemudian karena tadi cair gak bisa mepet-mepet ini aku pakai eyeliner yang pensil dari misu sepertinya yaitu dari misu marknya udah hilang Oh dari emina maaf itu karena dari emina nah kemudian ini aku pakai brush yang bekasnya buat apa itu tadi brush bekasnya sih alis nah itu aku buat untuk membuat semacam kandung mata rusak gitu dibawahnya eyeliner yang bawah nah kemudian diantaranya itu aku isi dengan eyeliner yang selesai tadi pakai pensil brush dari murphy yang enggak ada namanya tadi di set makset mata lagi nah kemudian untuk hidung dan mulut aku pakai eyeliner gel dari pixie nah untuk kuasnya ini aku kuas enggak tidak ada merknya sih ya asal kuas aja lah ya biasa juga jual murah-murah begitu nah untuk bibir bawahnya ini aku pakai lip cream dari emina tapi ternyata dia terlalu pink dan aku akan pakai lipstick coklat dari white and weld fergy maaf sekali hehehe salah nama ya kemudian untuk putih-putihnya ini aku pakai eyeliner dari cutrice cutrice yang apa ini sebentar hal kejal kosmetik cutrice kosmetik dan hal kejal hai 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 and this is my final look terima kasih yang buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa like comment and subscribe buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara aku buat bando seperti ini buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara aku buat bando seperti ini jangan lupa untuk searching atau datang aja ke channel ku ini video setelah ini atau sebelum ini aku udah bikin caranya bikin bando seperti ini dan terima kasih ay обратilt fresh out zirah waktuуб RS dan pintar forms abcamor Cowet abcamor bow bambung abc� sprang